Intro Yo guys, balik lagi di sini sama gue FND, Sucu Bricupu Jadi video ini gue bikin dari keresahan gue sendiri ya Yang mana sering ditanyain kalian tentang Bang, mending iPhone 12, 12 Bang, mending itu iPhone 12, 12 Atau iPhone 12 Pro, 12 ya Bang, aku suka yang milik, tapi Mending itu mana dong Tuh, kesian gak sama gue guys Makanya di video kali ini, gue mau racik obat buat kalian Supaya lepas dari jeratan mendingers nih Dan sebagai bonusnya kalian bisa tau kelebihan dan kekurangan Untuk tiap-tiap tipe iPhone 12 seriesnya Jadi biar gak salah pilih nih Dan buat kalian yang udah punya Apakah kalian memilih tipe iPhone 12 yang tepat? Hmm, menarik kan? Tonton sampe habis ya video ini Yaudah, gak usah pake lemak Langsung aja kita cus ke kontennya Saat kalian tanya Bang, mendingan iPhone 12 mini Atau iPhone 12 Pro Max Jujur ya, kalo kalian tanya ini Gue gak bisa jawab Karena gue gak tau kalian itu siapa Kalian sukanya apa Kalian kerjanya di bidang apa Habis itu juga Kalian tipe orang yang pake kayak gimana Gue bener-bener gak ada ide nih Terlebih tiap orang punya kebutuhan Dan tipe user yang beda-beda ya guys Jadi ada yang tipe gamers kelas berat Ada gamers kelas candy crush doang Fotografer atau videografer pro Atau ada yang level jelata doang Habis itu misalnya kalian tipe Orang yang pake HP cuman buat main sosmed Atau Whatsappan doang Pokoknya macem-macem deh Dan tentunya yang bisa jawab itu semua Adalah kalian sendiri ya guys Ingat, kalian sendiri bukan gue loh Jadi tahap pertama yang kalian mesti tau itu Apa sih yang kalian pengen cari Atau kalian butuhin dari sebuah smartphone Langkah selanjutnya itu kita butuh analisa Tentang kelebihan dan kekurangan Untuk HP-HP inciran kalian guys Iya gue tau emang di awal itu susah Buat analisa yang kayak beginian nih Tapi justru itulah gunanya Kalian nonton video-video dari reviewer-reviewer Yang jago, handal, keren Dan pastinya gak cukup kayak gue Makanya kalian nonton tuh sebanyak-banyaknya Habis itu kalian cernah sendiri Dan gue yakin kok Habis itu kalian pasti bisa simpulin Dari pendapat-pendapat mereka Oke langsung gue kasih contoh realnya Buat analisa keempat iPhone 12 series ya guys Dan inget ya analisa yang gue sampein ini bisa beda-beda buat tiap orang Yang pertama itu adalah iPhone 12 mini Dan poin-poinnya adalah Baterai yang kecil, layar yang kecil, ukuran yang compact Dengan harganya yang termurah diantara series yang lainnya nih Artinya apa? Buat kalian yang heavy user atau gamers kelas berat Ini gak cocok banget ya buat kalian Karena baterainya bakal cepet banget habisnya Di samping itu layarnya yang kecil gak enak banget dilihat Cuman dari sisi plusnya itu Ukurannya yang compact yang mana Enak banget dipake satu tangan guys Buat kalian yang pengen tau lebih lanjut Tentang review iPhone 12 mini gue Kalian bisa nonton video gue tentang Sehari bersama iPhone 12 mini guys Disitu gue share pengalaman real gue Seharian bareng iPhone 12 mini Yang mana gue cek baterainya Dan pengen tau apakah bisa menemani Aktivitas gue seharian apa enggak Lanjut kita ke analisa iPhone 12 aja Dan poin-poinnya adalah Gak ada telephoto Gak ada lidar, ukuran dan baterai Yang di tengah-tengah aja dan harganya yang agak murah Kalian berasa iPhone 12 mini masih terlalu kecil dari sisi ukuran baterai dan layarnya? Dan kalian butuh HP yang harganya masih lebih murah dibanding versi Pro nya? Kalian bisa pertimbangkan iPhone 12 ini guys Tapi ingat ya, karena ini bukan versi Pro Jadi dia gak ada telephoto, lidar, sama Apple Pro raw nya Untuk iPhone 12 ini gue sebenernya kepikiran ya Kayaknya ya sebenernya lebih worth it iPhone 12 ini ketimbang versi iPhone 12 Pro nya Kenapa? Nanti gue kasih lihat videonya Next ke iPhone 12 Pro Dan poin-poinnya itu ada disini nih Dimana dia ada tambahan lensa telephoto dan lidar Habis itu ada Apple Pro raw nya juga Dan RAM nya itu lebih besar 2GB dibanding iPhone 12 biasa Habis itu ya harganya itu ya gak murah HP ini cocok buat kalian yang gak terlalu suka sama HP-HP gede kayak iPhone 12 Pro Max nya Tapi kalian tetep dapet fitur-fitur Pro Kayak misalnya tambahan lensa telephoto Habis itu ada lidar nya Terus kalian juga bisa pake Apple Pro raw dan RAM nya yang 6GB Terakhir iPhone 12 Pro Max guys Jadi poin-poinnya itu apa yang dipunya iPhone 12 Pro ditambah Baterai yang gede Ukuran dan layar yang gede Better sensor dan image stabilization Dan pastinya yang terakhir termahal Tapi pastinya ada minusnya dong Buat gue yaitu ukurannya yang gede Yang mana berat Gak nyaman Dan bahkan bahaya kalo kalian pake satu tangan Dan di video review Pro Max gue yang kemarin Gue jelasin hal-hal atau kebiasaan apa aja yang berdampak dari ukurannya yang gede ini Habis itu gue juga bandingin kamera dari iPhone 12 Pro dengan 12 Pro Max nya Yaudah cus mampir ya Tapi kadang ada aja yang nuntut Kayak misalnya Bang gue pengen HP yang kompek Kamera yang cibu dan lengkap Berarti yang bisa tahan sehari yang lebih dengan budget yang terbatas Gimana dong bang? Kalau situasinya gini yang mana gak ada pilihan yang cocok Ya kalian mesti punya prioritas dan ada yang dikorbanin ya Jadi dikorbanin disini maksudnya ya kalian relain aja gak ada fitur tersebut Atau perilaku kalian yang disesuaiin dengan HP yang ada sekarang Maksudnya gimana? Yuk gue jelasin di topik selanjutnya Oke gue cerita dikit ya Gue juga pernah ada di posisi dimana gue galau Mesti pake iPhone 12 Pro atau iPhone 12 Pro Max Di awal-awal itu gue udah yakin banget ya Kalo gue bakal pake iPhone 12 Pro aja Dimana feeling genggamannya itu lebih enak dibanding pake yang 12 Pro Max Yang mana kalian bisa pake satu tangan Perbedaan sensor dan image stabilization di Pro Max Gue gak masalah kalo fitur itu gak ada Karena seperti yang udah gue tes sebelumnya Sebenernya keliatan perbedaannya tapi bukan sesuatu yang signifikan banget ya Jadi waktu itu gue bener-bener yakin nih gue mau pake iPhone 12 Pro aja Sampai akhirnya ada satu hal yang menurut gue cukup krusial nih Apa itu? Baterainya Kenapa itu penting? Karena gue tipe orang yang suka jadiin HP utama gue ini sebagai hotspot Buat kasih internet ke HP-HP gue lainnya Terlebih saat gue lagi keluar rumah buat bikin video review atau vlog Dimana gue juga gak terlalu suka ya buat bawa-bawa powerbank yang lumayan gede nih Akhirnya gue udah putusin kalo jadiin iPhone 12 Pro Max sebagai daily driver gue Dan apa yang gue korbanin disini Ya bentuknya yang gede itu ya guys yang bener-bener gak nyaman Dan apa yang gue lakukan buat menghadapi ini Ya udah gampang tinggal beradaptasi aja ya Namanya juga manusia ya kita mesti pinter-pinter beradaptasi nih Misalnya nih waktu gue lagi bawa barang-bawaan yang ribet Dulu tuh gue masih suka buka HP pake satu tangan Tapi kayaknya sekarang sih udah gak bisa ya Gue mesti stop dulu, taruh barang, terus buka HP-nya kalo emang dirasa penting banget Ini masalah kebiasaan doang sih yang mesti diubah Gak cuman berhati-hati doang ya Tapi kebiasaan gue yang jarang pake case dan screen protector itu mesti di stop Makanya sekarang mau gak mau gue beliin beberapa aksesoris deh buat Pro Max gue ini Mulai dari pasangin screen protector buat jagain layarnya Dan beli beberapa case Jaga-jaga kalo amit-amit HP-nya jatuh kan lebih aman dan ada perlindungannya gitu Kebayang ya guys, tiap-tiap orang itu punya kasus yang beda-beda Dan gak bisa disamain buat tiap orang Jadi cuman kalian sendirilah yang tau kondisi kalian sendiri Jadi kira-kira obat Mendingers gue ini ampuh gak guys? Apakah kalian jadi tercerahkan atau malah jadi tambah bingung nih? Dan buat kalian yang udah punya iPhone 12-nya Setelah kalian nonton video ini gue pengen tau nih Apakah kalian menyesali pembelian kalian? Atau kalian tersenyum lebar nih? Karena kalian beli tipe yang tepat buat kalian Komennya di bawah kita diskusi bareng-bareng Yaudah kalian bantu like dan share video ini Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya Ya hitung-hitung buat bantu channel Cupu ini berkembang lah Sampai ketemu di video selanjutnya Dan jangan lupa Gue punya rahasia di kolom deskripsi Bye-bye Kira-kira obat Mendingers dari gue ampuh na Sampai ketemu di video selanjutnya Kira-kira obat Mendingers dari gue Kira-kira obat Mendingers dari gue Sampai ketemu beaucoup Kira-kira obat Mendingers dari gue